Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel di Gunanda, selalu Suzuki Ceputat melalui band mobil area Jopro Tapik Apa kabar teman-teman semuanya, semoga sehat-sehat selalu ya Di depan kita ada 1 unit mobil Suzuki XL7 tipe Zeta Manual Nah pada video ini dia akan buatkan review Suzuki XL7 tipe Zeta Manual ini Nah teman-teman yang lagi nyari-nyari mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta Manual cocok banget nih Kalau teman-teman klik video ini, karena pada video ini dia akan review apa aja sih yang dimiliki sama Suzuki XL7 tipe Zeta Yang tipe paling rendah ini ya Karena memang harganya ini yang paling rendah di kelasnya ya Di Rp260.000.200.000 potongan di Rp32.000.000 aja Jadi teman-teman bayar cuma di Rp228.000.000 aja bisa bawa pulang mobil Suzuki XL7-nya Jadi apa sih yang diberikan sama Suzuki XL7 yang tipe Zeta Manual ini Simak terus videonya berikut ini, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar videonya beronfat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman Oke sebelum itu, Edi mau kasih info promonya dulu nih teman-teman Untuk Suzuki XL7 yang tipe Zeta Manual Kita lagi ada promo DP Rp25.000.000 cicilan di Rp4.800.000 selama 5 tahun Itu promo khusus di akhir tahun ini Promonya hanya berlaku untuk beli dengan Edi Gunanda DP di angka Rp25.000.000 cicilan di angka Rp4.800.000 Kalau teman-teman pengen cicilan yang lebih murah Misalnya teman-teman pengen cicilan Rp3.000.000 Silahkan komen di kolom komentar Nanti akan Edi simulasikan untuk kredit teman-teman Hasil kreditnya atau DP-nya berapa Ya kalau misalnya teman-teman ada DP Rp50.000.000 Berapa cicilan Bang Edi? Ya nanti teman-teman silahkan komen aja Atau langsung capri aja Nomornya ada di deskripsi atau di atas layar video Ya, saksikan terus Oke, ini adalah mobil Bang Anton ya Orang Gunung Sindur yang beli denganku di bulan Bulan September kemarin ya Eh, bulan Oktober kemarin ya Jadi belinya di bulan Oktober Jadinya juga S10K-nya di bulan Oktober Cuman pengirimannya di awal November ya Kebetulan S10K-nya baru jadi Jadi baru sempat kita kirim pas S10K jadi teman-teman Oke, apa sih yang menarik dari Suzuki SS7 yang tipe Zeta ini? Kenapa Suzuki SS7 Zeta ini laris di jalanan? Kenapa orang nggak milih Suzuki SS7 tipe Beta dan Alpha? Oke, pertama karena harganya untuk yang tipe Zeta itu kan memang lebih reasonable ya Lebih terjangkau Ya, Rp228 bisa bawa pulang ya itu bener-bener ya sangat-sangat terjangkau sekali sih Oke, langsung aja kita review untuk spesifikasinya Pertama, Suzuki SS7 yang tipe Zeta ini belum menggunakan hybrid Dia masih menggunakan mesin konvensional teman-teman ya Jadi dia nggak ada hybridnya Nah, untuk garansi mesinnya dia itu garansi selama 3 tahun atau 100 ribu kilometer untuk mesinnya Untuk kelistrikannya garansi selama 1 tahun atau 20 ribu kilometer Ya Untuk servisnya ini gratis sampai dengan 50 ribu kilometer atau 30 bulan teman-teman ya Oke, pertama disini lampunya dia menggunakan lampu LED Multireflector Terus untuk lampu DRL-nya juga LED Untuk sen-nya dia menggunakan bohlam Untuk bagian fog lampnya dia menggunakan bohlam multi-relector warna kuning ya Terus di bagian bawahnya disini ada front bumper pada bagian depan Menggunakan warna silver yang ada 4 buah otot Membuat tampilan semakin gagah lagi Yang paling membuatku terpesona adalah pada bagian grillnya nih teman-teman Untuk Suzuki S7 tipe Zeta grillnya itu menggunakan grill yang berwarna krum ya Wow, keren sekali ya Warna krum gini kelihatannya lebih menyala, lebih elegan ya Coba teman-teman komen Teman-teman lebih suka grill yang krum gini atau yang berwarna hitam Komen di kolom komentar ya Oke, lanjut kita ke bagian samping Suzuki S7 yang tipe Zeta ini menggunakan roda yang berukuran ring 16 Untuk desainnya itu menggunakan dual tone Untuk bannya menggunakan bandun love ya Jadi udah oke banget sih Terus ada fendernya juga Dan ada logo VVT teman-teman di bagian bodinya Dan ada strip hitam di bagian sini Untuk sepionnya dia menggunakan sepion yang udah terintegrasi dengan C Sayangnya untuk yang tipe Zeta Sepionnya dia itu belum elektrik retrek ya Seperti tipe battle dan alpha Nah, untuk bagian door handle-nya Ini sebenarnya sewarna body Cuma ditambahin cover ya Karena ini udah jadi mobil konsumen Edi yang Pak Anton Dia minta request tambahan cover handle ya Supaya bodinya itu gak lecet-lecet ya Namanya kena kuku gitu ya Terus di bagian bawah disini ada Set cut bagian samping yang berwarna hitam doff dan warna silver Jadi kesannya ini seperti model body kit Cuma bukan body kit Sebenarnya membuat tampilnya makin kece lagi ya Daripada polosan seperti Suzuki RT-KGL ya Mungkin kayak gini Gagahnya dapet Untuk bagian belakang peleknya menggunakan pelek yang sama Ring 16 bandnya downlock Desainnya sama Cuma perbedaannya cuman di bagian Di tromol aja Tromolnya menggunakan rem tromol Depan itu menggunakan rem cakram ya Oke, bagian belakang teman-teman Untuk bagian belakang sebenarnya Untuk Suzuki S7 yang tipe jeta itu belum dapet spoiler ya Tapi karena Pak Anton atau Bang Anton itu Minta tambahin spoiler ya Jadi dia beli sendiri kemarin Harganya sekitar Rp 790.000 Yaudah kita langsung pasangin untuk spoilernya Ketika kita bahas satu-satu Disini Untuk bagian lampu belakang Lampu rem itu menggunakan lampu LED ya Lampu remnya Cuman dia belum pakai lampu yang LED bar combination Seperti tipe beta dan alpha ya Nah untuk bagian lampu sennya Bohlam, lampu muda juga bohlam teman-teman Terus Di bagian tampilan belakang Seperti ini Suzuki S7 tipe jeta Ganteng makasih ya Sayangnya dia belum dapet Rp 790.000 Seperti tipe beta dan alpha teman-teman Jadi kacanya polosan aja ya Tapi disini kita udah tambahin kamera mundur ya Sebenarnya untuk kamera mundur ini belum dapet Cuman Aku kasih bonus ke Bang Anton kemarin Tampilan belakang Pemper belakangnya seperti ini Ada dua buah lampu reflektor Jadi ini lampunya gak nyala Cuman kalau kena lampu Sorotan lampu lain Itu seperti mata kucing Untuk front bumper belakangnya boleh seperti ini teman-teman ya Warnanya silver Ada bodi hitam Dan lukuannya oke kece Ya ganteng banget sih Dan dapet dua buah sensor parkir Ya itu lagi untuk bagian eksterior Yang terakhir untuk yang bagian atas nih Untuk yang tipe jeta Walaupun dia tipe paling rendah Dia tetap dapet overfail teman-teman ya Overfail berikut dengan Antena Yang model short Jadi gak gampang Patah karena bahannya Aret ya Dengan adanya Antena di depan Dan adanya roof rail Menambah kesan Gagah ya Gagah banget sih Beda ceritanya Kalau misalnya gak ada roof railnya Kayak polosan gitu ya Teman-teman lebih suka Yang ada roof rail Atau yang tanpa roof rail Seperti susu PR3 Ya teman-teman bisa komen langsung Di kolom komentar ya Kalau aku sih lebih suka yang ada roof rail yang begini Kelihatan ganteng ya Oke sekarang aku mau kasih lihat Teman-teman bagian interiornya nih Sebenarnya bagian interior Disini Hampir sama dengan tipe Yang lainnya Seperti tipe Beta dan Alpha ya Karena Sama-sama menggunakan Penel yang Berwarna Carcore Carcore Dan Leesilper ya Jadi gak ada perbedaan Di bagian dashboardnya Di bagian warnanya juga Gak ada perbedaan Sama-sama menggunakan warna hitam Head unit juga sama Perbedaan yang cuman Minor ya Menurutku Yang pertama itu perbedaan Di bagian AC nya Untuk yang Zeta Dia belum menggunakan AC digital Apa? AC auto climate maaf Untuk yang Si tipe Beta dan Alpha Dia sudah AC Auto climate Dan sudah digital Untuk yang Zeta Dia sudah digital Cuman belum auto climate Dan belum ada heater Gitu ya Dan di bagian MID nya MID nya Si tipe Zeta Berwarna merah Untuk Beta dan Alpha Itu pakenya warna biru Tapi selera sih Teman-teman Mungkin ada sebagian Yang lebih suka Yang berwarna merah Karena untuk warna merah Itu yang sporty ya Warna yang Warna biru Ya elegan gitu ya Dan di bagian Setirnya nih teman-teman Setirnya untuk yang Tipe Zeta Itu pake bahan karet Untuk Beta dan Alpha Pakainya bahan kulit Untuk bagian transmisinya Juga sama nih Gak ada perbedaan Di sini juga sama Rem tangannya Cuman gak enaknya Dia sudah dapet Armrest Untuk di bagian Konsolos disini ya Gak dapet ya Armrest nya Beta dan Alpha Dia sudah dapet Dan di bagian Koncinya tentunya Untuk si Cipa Zeta Koncinya masih Anak konjunsi Seperti ini Untuk Beta dan Alpha Dia sudah Kilas ya Jadi sudah pake remote Tombol-tombolnya disini Juga beda Ini cuma ada Tombol sensor parkir Dan leveling Untuk Beta dan Alpha Ada ISP Dan ada tombol Inlink stop ya Untuk AC nya semuanya sama Menggunakan Kisi-kisi yang sama Kurum-kurumannya Sampai kurum-kurumannya Juga sama ya Nah bedanya lagi Untuk Cipa Zeta Dia itu belum dapet Adjust ya teman-teman Jadi Jog nya itu permanen Gak bisa naik turun Cuma bisa Maju mundur aja Reclining Bisa sama seperti yang lain Cuma gak bisa naik turun aja Untuk jog nya ya Jadi itulah dia Untuk review singkat Untuk Suzuki SL7 Tipe Zeta nya teman-teman Ya Di bagian Depan Bagian belakang Tentunya Bagian belakang Gak perlu lagi Teman-teman Raguin Karena untuk bagian belakang Di kelasnya Suzuki SL7 Zeta ini Suzuki SL7 Zeta Beta dan Alpha Adalah Interior paling lega Untuk bagian tempat duduk ya Untuk penyimpanan juga dia Ada disini Tempat minuman Ya Dan untuk masuk ke bagian belakang Suzuki SL7 Tipe Zeta Itu gampang banget Minuman cukup Pencet ini Tarik One touch folding namanya Nah ini jadi langsung lega Tinggal kita masuk ke bagian belakang Nah Lega kan Tentunya Kita tarik Nah Space nya masih ada Ya Space nya masih ada Ini udah paling mundur banget ya Untuk jog nya Jog tengah ini paling mundur Cuman masih ada space ya Jadi kalau masih ditengahin Ini space nya jauh banget pastinya Kalau mau keluar Tinggal pencet ini lagi Tinggal dorong Lega Tinggal kita keluar Oke sekarang aku mau kasih liat ke teman teman Bagian Bagasinya Bagian bagasinya Suzuki SL7 Tipe Zeta ini Lega ya Dapat Bisa Dapat Membawa barang Atau galon Itu mungkin 3 atau 4 ya Di bagian sini Atau koper bisa 3 atau 4 Selain itu dia juga dapet Penyimpanan di bagian bawah sini Ya Luar biasa ya Udahlah Lega Untuk Bagasinya Dapat laci penyimpanan juga Untuk bagian dongkrak Yang di bagian sini Wow Keren keren Jadi Sekian dulu teman teman Untuk videonya Terima kasih teman teman Sampai selesai Semoga videonya berempat Dan kalau teman teman Ingin dibeli mobil Suzuki nya Jangan lupa Beli mobil nya dengan Eddie Gunanda Saya rasa Suzuki Ciputan Itu dulu Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Ingat Suzuki Ingat Eddie Mobil Suzuki Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih